Di tengah suasana bulan suci ramadhan, warga tanah air dihebohkan dengan perbuatan seorang wanita yang menewaskan seorang bocah berusia 10 tahun lantaran mengkonsumsi sate maut yang rupanya telah bercampur dengan rajun cyanida. Dan atas peristiwa ini, pihak kepolisian telah menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Lantas, seperti apa awal kisah terjadinya peristiwa sate maut yang berujung dengan menewaskan anak dari seorang driver ojek online. Heboh hingga warga net pun menjadi geram atas perbuatannya. Benarkah motif dibalik sang tersangka yang nekat mengirim sate maut salah sasaran ini lantaran sakit hati karena ditinggal menikah oleh sang kekasih. Dan seperti apa pula, sosok tersangka NA pengirim sate maut yang salah sasaran mengebohkan jagad media sosial itu. Fenomena sate maut salah sasaran lantaran bercampur dengan rajun cyanida seolah mengingatkan publik akan peristiwa di tahun 2016 silam. Dimana waktu itu, geger seorang wanita bernama Myrna meninggal dunia usai menyeruput kopi yang di dalamnya telah diberi cyanida oleh tersangka Jessica Wongso. Lantas, melihat kasus tersebut seperti apa pemaparan dan juga penjelasan soal bahayanya cyanida zat yang tergolong mematikan ini. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Di tengah suasana damainya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, publik justru digemparkan dan dihebohkan dengan penangkapan seorang perempuan asal Majalengka berinisial NA oleh Satuan Kepolisian dari Pores Bantul, Yogyakarta. Tak lain dan tak bukan penangkapan NA ini lantaran perbuatannya yang dinilai telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bocah berusia 10 tahun. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna biru serta kedua tangannya yang diborgol, tampak perempuan yang bernama Nani Apriliani ini tengah digelandang pihak kepolisian. Dan video penangkapan NA ini pun seketika viral di media sosial hingga membuat warganet berkomentar sinis atas perlakuan tersangka yang dinilai tega lantaran dengan mudahnya menghilangkan nyawa seseorang. Jujur, ya ini kaget juga. Apalagi ini kan namanya bulan Ramadan ya. dimana-mana kita coba berbuat baik, ternyata masih ada aja orang yang punya niat nggak baik, mau apa alasannya pun tidak dibenarkan lah. Walaupun ini bilang salah sasaran, apalagi yang kena adalah keluarganya si Ojek Online, ya ini tidak dibenarkan dan salut sama kepolisian yang langsung bisa menangkap. Tadi gue liat di salah satu akun gosip juga yang kayak udah ditangkap seorang perempuan. Dan kalau emang niatnya karena arah ke satu orang, siapapun itu ya tetap tidak dibenarkan kalau udah ngomong namanya racun. Cuman yang sekarang harus kita pikirkan adalah sebenarnya apakah ada emang dengan mudah ya kita mendapatkan racun itu ya. Sampai kayaknya masyarakat umum bisa melakukan itu. Jadi ya semoga ya yang pasti ada di proses secara hukum karena balik lagi ini sudah berugikan orang dan ini juga bahaya kalau sampai nanti orang-orang malam menyontoh. Ya kalau begitu apapun namanya kan kita ikut perhatikan ya, apalagi misalnya ini salah-salah sasaran gitu. Tepat sasaran pun juga bukan berarti iya ya enggak juga gitu. Ya semoga udah ditangani kan pihak terkait ya, pihak berwenang, sudah ditangkap juga mungkin pelakunya, semoga bisa selesai dan bisa adil lah yang setimpal gitu untuk mungkin pelakunya. Ya peristiwa yang kini ramai disebut sebagai sate maut salah sasaran ini bermula dari kisah NF bocah 10 tahun yang tak sengaja mengkonsumsi sate yang telah bercampur dengan racun cyanida. Dalam kronologis terjadinya peristiwa sate maut salah sasaran itu berawal saat NA yang meminta kepada driver ojek online bernama Bandiman untuk mengantarkan makanan berupa sate kepada seseorang berinisial T yang disebut-sebut sebagai mantan kekasih NA. Namun lantaran T tak merasa memesan hingga tidak mengenal kiriman tersebut, akhirnya sate pun diberikanlah kepada Bandiman. Atas pemberian tersebut, Bandiman pun membawanya pulang dan memakannya beramai-ramai bersama anak dan istrinya sebagai santapan buka puasa. Namun naas akibat salah sasaran, putra Bandiman harus meregang nyawa usai mengkonsumsi sate yang ternyata mengandung racun cyanida. Terima kasih. 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 Intense Investigasi Tak berlangsung lama Usai kejadian meninggalnya NF Hingga pihak kepolisian pun menjalani penyelidikan Serta tim forensik Yang menyatakan bahwa dalam tubuh korban Terdapat zat kimia Yaitu Sianida Pihak kepolisian kawasan Bantul Yogyakarta Langsung membengkuk NA Wanita yang sudah meletakkan Sianida Kedalam sate Namun warganet Tentunya bertanya-tanya Apa sebenarnya motif dibalik hal keji Yang dilakukan oleh si tersangka Benarkah lantaran adanya faktor sakit hati Karena ditinggal menikah oleh T Mantan kekasihnya Dan pelaku dengan sadis dan gelap mata Nekat mengirim sate yang dicampur Dengan racun Sianida Waktunya sakit hati Karena Tariyata Si target ini Menikah dari orang lain Maka dari itu Dapat diterangkatkan Kalau istilah ini Diterangkatkan pasal Tiga empat puluh atau kemudian rencahan Rencahannya Sesungguh itu Bisa bukan lagi Atau kaki pasal Dua puluh tahun saja Rencahan disayangkan sekali ya Hanya gara-gara kelalaian kita Hanya gara-gara kita memiliki rasa kebencian Kepada seseorang Dan rasa kebencian itu harus dilakukan Dengan cara-cara yang melawan hukum Harus ada korban yang tak bersalah Kalau kita bicara mengenai masalah Siapa saja yang harusnya terjerat Ya akibat adanya korban yang meninggal Dalam kasus satin Bersianida ini Maka yang sudah pasti adalah Perempuan misterius tersebut Ya perempuan yang memang dengan niat Mengirimkan makanan Melalui Ojol Ya Meskipun memang tidak tercapai Apa yang dia ingin laksanakan Yaitu Makanan tersebut dinikmati Oleh orang yang ingin dia tuju Tapi paling tidak Akibat kelalaiannya Itu menyebabkan orang lain meninggal dunia Ya Dan karena ini pasti sudah direncanakan sebelumnya Karena dari mulai membeli sate Kemudian membeli sianida Menaruhnya niat sianida dalam makanan tersebut Ini harusnya bisa dijerat dengan pasal 340 Terkait dengan masalah pembuatan berencana Yang ancaman maksimal itu adalah hukuman mati Sangat amat terpukul ya Walaupun gue baru tahu dari kalian gitu Karena belum sempat Eh sempat sih kemarin bercana-bercanaan masalah Ada orang ngirim-ngirim sate gitu Tapi gue belum tahu berita selengkapnya seperti apa Cuman ya amat disayangan karena Bulan puasa ini kan harusnya kita Memperbanyak Hal-hal baik ya Tapi kenapa bisa malah terjadi seperti demikian Itu ya sangat sedih sih terpukul Kesian lagi apalagi denger-denger emang salah Salah sasaran ya Jadi orang-orang yang kena tuh Malah orang yang gak tahu apa-apa Kesian sih harusnya ya Tak hanya penasaran mengenai motif yang dilakukan oleh NA Warga net pun penasaran akan sosok tersangka Yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat itu Ya teka-teki sosok siapa Nani Apriliani pun Akhirnya terungkap dimana wanita berusia 25 tahun itu memang sudah merencanakan pembunuhan sejak lama Dimana racun tersebut sudah dibeli oleh Nani melalui online shop sejak 3 bulan lalu Hingga NA pun dengan sengaja menaburkan cyanida ke dalam bumbu sate tersebut Melihat perbuatan tersangka yang terbilang direncana Seperti apa kriminolog menilai kejadian ini Dunia forensik sebetulnya tidak peduli Dengan apa yang sebenarnya terjadi Dunia forensik itu peduli dengan melihat Apa yang terlihat di satenya Dan juga periswanya Sebagai sesuatu yang menjadi latar belakang Dari kematian tersebut Jadi soal bahwa kematian itu akibat dari yang pertama Kelalaian atau akibat daripada kesengaja itu tidak menjadi urusan dari Dari studi forensik dalam konteks kriminologi Nah itu yang pertama ya Yang kedua ketika bicara mengenai pelakunya Maka menurut saya pelakunya ini adalah orang yang lumayan cerdas sih Mengapa? Karena dia memilih Peris racun yang kuat atau ganas Lalu kemudian melelehkannya atau menorehkannya pada Makanan yang juga menjadi kesukaan semua orang Indonesia Yakisati, gizi ya Sehingga alhasil kemudian jika itu dikonsumsi oleh orang yang memang menjadi target Maka dapat dipastikan bahwa kemudian Upaya sang pelaku ini pasti berhasil Kalau menurut saya fenomena bahwa orang sakit hati Sehingga ada kirim makanan yang ditaruhin racun ya Macam-macam kan versi orang udah sakit hati ya Kirim kasar pembunuh bayaran Ada mungkin santet Ada apa, Indonesia masih terkenal loh Kayak santet, kelani gitu ya Kirim-kirim kayak gitu Ya dijahilin di jalan sampai ada makanan kayak begitu Yang maksudnya dulu kan sempet-sempet kopi Jessica Ya pasti kita sekarang udah saatnya Sekarang apalagi kita udah mengalami pandemi Semua orang dalam keadaan yang tidak mudah Semua orang sulit Kita selalu membantu Jangan menebarkan kebencian Seolah mengingatkan akan peristiwa lampau pada 2016 silam Dimana seorang wanita bernama Mirna Yang meninggal dunia usai menyeruput kopi Yang di dalamnya telah diberi racun cyanida Oleh tersangka Jessica Wongso Seperti apa penjelasan dokter terkait zat yang tergolong mematikan ini Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Melihat fenomena sate beracun cyanida Melihat fenomena sate beracun cyanida Tentunya masih lekat dalam ingatan 5 tahun lalu Tepatnya tanggal 6 Januari 2016 silam Dimana Wayan Mirna Salihin Meninggal dunia usai menyeruput kopi Yang ternyata berisi racun cyanida Dalam terjadinya peristiwa saat itu Mirna diketahui bertemu dengan 2 teman kuliahnya Jessica Kumala Wongso dan Honey Di sebuah cafe di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat Dimana Mirna meminum es kopi Vietnam Namun sesaat setelah meminum kopi Mirna langsung mengalami kejang-kejang Hingga tak sadarkan diri Dan mulutnya pun mengeluarkan bui Sempat dibawa ke sebuah klinik Mirna pun akhirnya meninggal dunia Dalam perjalanan menuju rumah sakit Dari hasil penyelidikan hingga ditemukan cyanida di Lampung Mirna Jessica Wongso pun kemudian dinyatakan sebagai tersangka Hingga ia difonis kurungan penjara selama 20 tahun Dimana saat ini mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur Gua sempat beberapa kali ada yang ngirim kayak fans-fans gua Tiba-tiba kirim makanan Atau gua kadang suka lupa kasih alamat ke temen yang mengkirim makanan Tapi gua lupa Kadang mereka juga gak nyantumin namanya kan Jadi kayak Ini apa? Waktu itu pernah ada datang ayam bertutu Gua sama nyokap tuh sampe kayak berjam-jam nih makan apa engga Jika melihat peristiwa sate maut salah sasaran bers cyanida yang menewaskan bocah dibantul Yogyakarta hingga kopi cyanida yang merenggut nyawa Mirna Salehin pada 2016 silam Tentunya warga net bertanya-tanya Apa sebenarnya cyanida itu? Mengapa bahan kimia ini sangatlah berbahaya Hingga dalam jumlah kecil sebesar 1,5 miligram saja bisa menghilangkan nyawa orang dewasa Mediannya itu biasanya ada dua cyanida itu Ada yang berbentuk gas Ada yang berbentuk benda padat seperti garam Dia ini suatu senyawa kimia Yang dia ini fungsinya untuk menghalang osigen masuk ke dalam tubuh kita Jadi ibaratnya cyanida ini dia menghalang osigen dari luar masuk ke badan kita Jadi ketika badan kita tidak dapat osigen yang cukup Sel-sel yang ada di badan kita pasti akan mati Oh itu sangat cepat sekali ya Dalam hitungan detik juga bisa Tergantung dari kadar berat jumlah cyanida itu sendiri Jumlah 1,5 miligram per kilogram berat badan itu bisa membunuh manusia itu sendiri Jadi kurang lebih setengah gram Setengah gram cyanida dapat membunuh dewasa muda Kalau jumlah yang sangat kecil mungkin bisa masih bisa segera ditolong ya Segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat Gejalanya biasanya rata-rata pasti mual, muntah Ini sangat khas sekali Mual dan muntah Berikutnya pasien akan mengalami gejala sakit kepala, linglung, pusing Seperti bingung, seperti orang-orang bingung linglung begitu ya Kemudian yang paling parah itu gagal nafas Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang tiga kali sehari hanya di YouTube channel Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, share, dan subscribe